Hah? Tiket kereta cepat Jakarta-Bandung gratis? Oke, sebelum kesana, simak dulu 3 informasi menarik yang mungkin kamu lewatkan kemarin. Yang pertama, Hakim di Pengadilan Jakarta Pusat mengizinkan pernikahan beda agama antara pasangan beragama Islam dan Kristen, di mana salah satu keputusan Hakim didasarkan pada keberagaman masyarakat. Selain Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim di Pengadilan ini juga pernah mengeluarkan putusan serupa. Yang kedua, Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan diselanggarakan dari 10 November sampai 2 Desember 2023. Nah, kalau digelar di GBK, perhalatan ini akan bentrok dengan konser court play yang akan manggung pada tanggal 15 November 2023. Terkait hal ini, Presiden Jokowi Dodo bilang akan dicarikan solusi. Nah, yang terakhir, Gubernur Jawa Barat, Tietwan Kambil, memastikan bahwa tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akan dikeratiskan selama 2-3 bulan. Tapi, warga harus siap-siap tiket war, karena menurut Kang Emil, peminatnya banyak, jadi rencananya akan digelar pembelian secara online dengan kuota terbatas. Nah, sahabat Dewi gimana? Kalian sudah siap untuk tiket war?